Umi Muhlisa mengaku sedikit tegang ketika menjalani proses wawancara untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara atau TPS pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Jambangan, Surabaya. Ini adalah pengalaman pertama ibu tiga anak itu. Namun tekadnya bulat. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah suksesi kepemimpinan di Indonesia. Ia yakin bisa diterima sebagai pengawas TPS. Karena itu, Umi berupaya menjaga kondisi kesehatan fisik agar tidak sakit ketika bertugas pada 14 Februari mendatang. Ia juga menyiapkan mental karena harus berhadapan dengan banyak orang di TPS nantinya. Menurutnya, kesiapan mental dimulai dengan membekali diri dengan pengetahuan terkait pemilu dan tugasnya sebagai pengawas. Saya akan jaga kesehatan saya supaya pas harinya itu tidak terjadi sakit atau bagaimana. Untuk mental ya, pokoknya intinya saya menikmati, saya buat santai, saya mengikuti semua aturan-aturan itu saja. Lain Umi, lain pula Gali Sumanto. Gali mengaku modalnya kuat untuk kembali terpilih. Pasalnya, laki-laki 42 tahun itu sudah berpengalaman menjadi pengawas di TPS. Pemilu tahun ini akan menjadi kali ke-6 ia terlibat. Saat proses wawancara pun, Gali cukup cakap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota Panwas Cam Jambangan. Materi wawancara terkait sejumlah kasus kepemiluan dan integritas sebagai pengawas. Untuk modal saya ya, mulai mendaur ulang dari pengalaman saya sudah 5 kali dan ini yang ke-6 kalinya untuk jadi pengawas di TPS. Puluhan orang mendaftar dan mengikuti sesi wawancara sebagai calon pengawas TPS di Kecamatan Jambangan. Kegiatan serupa dilakukan Panwas Cam di seluruh Indonesia. Bawaslu Jawa Timur membutuhkan 120.666 orang pengawas sesuai jumlah TPS. Perekrutan pun mepet dengan waktu karena berlangsung pada 2 sampai 6 Januari saja. Jika masih belum memenuhi kuota, maka perekrutan diperpanjang pada 7 sampai 8 Januari. Saya suruh untuk sosialisasi ke grup-grup di masing-masing kelurahan. Terkadang kan teman-teman pengawas kelurahan ini dimasukkan ke grup RT-nya, grup RW-nya. Jadi saya suruh sosialisasi sampai ke situ. Dan hasilnya, hasilnya itu kita rasakan. Dari mulai saya menjabat sebagai pengawas, itu tidak pernah sampai melakukan perpanjangan perekrutan PTPS ini. Panwas Cam Jambangan akan merekrut 143 orang pengawas TPS. Andi optimis jumlah pengawas yang dibutuhkan akan terpenuhi. Para pendaftar didominasi usia muda sebagai bagian dari regenerasi pengawas. Setelah menjalani serangkaian proses seleksi, pengawas TPS terpilih akan diumumkan pada 18 dan 19 Januari 2024. Muta Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Tiga.